tapi intinya gini temen-temen jadi kalau misalnya temen-temen misalnya stuck di konten kayak gitu ya temen-temen bisa masuk ke sini ya paling tidak setidaknya orang tuh kalau udah tahu produknya bagus terus juga bisa kontennya juga bagus kita bisa atmp lah ya mati tiru modifikasi nah tapi temen-temen tuh kadang suka bingung ya jadi stuck di konten gitu ya stuck di konten nah makanya temen-temen masuk ke tiktok ads managernya temen-temen halo temen-temen kembali lagi di channel saya Oke hari ini saya akan membahas tentang tiktok ya jadi kemarin kita bahas tentang ads ya ads yang ada di tiktok nah dashboardnya seperti ini temen-temen nah tapi temen-temen tuh kadang suka bingung ya jadi stuck di konten gitu ya stuck di konten nah makanya temen-temen masuk ke tiktok ads managernya temen-temen terus masuk ke laporan nih di sini ada laporan terus masuk ke inspirasi materi iklan kalian temen-temen klik aja inspirasi materi iklan kayak gitu nah di sini itu sudah tertera banyak sekali konten ya temen-temen jadi temen-temen tinggal menyesuaikan saja konten yang temen-temen mau contohnya ini beauty and personal nah ini ya tonality nah ini misalnya kosmetik ya atau skincare ya temen-temen saya centang semua ya aja deh ya Nah di sini ada kosmetik nih atau ini nih rekomendasi krim untuk ibu-ibu si temen-temen langsung ke analisanya nah ini ini kontennya kalau temen-temen ke play rekomendasi krim untuk ibu-ibu sia 30 ke atas cek apalagi yang sering terkena asap dan sinar matahari akibat sering masak dan antar anak sekolah yang mengakibatkan adanya flek hitam kusam dan penuaan dini tapi lebih tenang ya karena krim ini tuh bisa atasi itu semua dan membuat wajah glowing karena kandungannya ini bunga membuat wajah awet muda dan halal rekomendasi Oke ini temen-temen ya Nah di sini ada apa namanya beberapa apa apa namanya tools perintahnya ada ada beberapa perintah ya ada CTR ada cpr ada klik terus ada conversion terus ada Remain dibawah ini kayaknya durasi dia temen-temen ini ini durasi kayaknya contohnya misalnya ini conversion conversion tuh kejual kalau nggak salah lu ya ini kalau misalnya saya salah silahkan koreksi karena di sini kan 24 detik ya di sini judul 24 detik kayak gitu nah ini konversi itu dimana eh yang menyebabkan konversi banyak nah menit keberapa kayak gitu oh menit ke ini 8 misalnya kayak gitu jadi dia bener-bener konversi sebenarnya kalau menit seperti ini tuh hampir rata sih ya tapi orang tuh kalau udah tahu produknya bagus terus juga bisa kontennya juga bagus kita bisa ATMP lah ya mati tiru modifikasi eh block atau modifikasi atau tambahin gitu ya temen-temen ya harus tambahin lah jangan plok banget gitu ya nah ini temen-temen bisa lihat CTR nya itu berapa ketika dia di play CTR nya itu paling tinggi itu dimana disini kayak gitu ya atau CVR nya tuh paling tinggi dimana kayak gitu atau kliknya orang itu ketika nge-play video kita itu nge-click terbanyaknya dimana kayak gitu terus konversi terus ini juga main juga kayak gitu ya yang paling penting adalah bagaimana menghasilkan konversi seperti itu sih sebenarnya nah temen-temen bisa milih nih ya ini banyak banget temen-temen nih nah ini contohnya ya kita apa konversinya oh konversinya nol nih oh tak konversinya nol atau dia baru ga ya 7 hari tuh ada lagi yang ini ya kita lihat nanti temen-temen bisa lihat lihat sendiri aja di rumah nah ini like nya banyak banget ya like nya banyak banget 89.000 eh komennya 190 share nya 523 nah disini temen-temen bisa menganalisa sendiri sih ya eh gimana kalau misalnya ada lagi ada lagi ya nih banyak oh ini ada beberapa juga tapi ada ada yang banyak juga waktu ada yang banyak juga, saya juga kurang pahami temen-temen, sebenernya ini juga inspirasi, atau mungkin kalau saya salah mungkin bisa temen-temen cross-check gitu ya, apa namanya jadi, kalau misalnya ini konten ya, buat konten ad kalau lu baru first date makeup lu jangan kayak abis ngelenong biar ini caranya ya, biasa ambil kertas pulpen duduk yang rapih catet, makeup lu tuh bakal bagus, kalau kulit lu bagus gue pake glycolic acid, ini serum dari l'oreal paris, gue pake cuma 3 tetes aja setiap pagi dan malem, karena ini bisa bikin, kayak gini tuh bisa buat ads, temen-temen, jadi kalau misalnya kayak gitu udah masuk sih, coba ini ya, yang lain karena konversinya tuh ada yang banyak, kemarin saya lihat tuh ada yang banyak nih ini 0 ya, coba ini 30 hari coba ini kurang, iya bagus-bagus padahal konversinya, 0 coba disembunyi kan ya 0, 0, 0 coba lihat yang lain, kita lihat inspirasi nanti nanti, coba disembunyi kan ya, misalnya sport sport, nah ini kayak gini contohnya nih temen-temen sport nah ini like-nya kan dikit, ininya juga dikit tapi kalau dikonversinya banyak nih konversinya satu ada yang puncaknya 71 71 42 14 42 jadi banyak banget nih aku juga gak tau ya ini, tapi intinya gini temen-temen jadi kalau misalnya temen-temen misalnya stuck di konten kayak gitu ya temen-temen bisa masuk ke sini ya paling tidak setidaknya biar inspirasi temen-temen untuk membuat konten ads itu seperti apa yang penting konten ads itu produk kita tidak apa ya terlalu hard tapi di tiktok itu ini sih sebenarnya hard atau soft itu dua-duanya bisa masuk ada yang hard itu masuk juga yang soft masuk juga sebenarnya konten-konten punya saya juga hard itu ada juga banyak yang hard malahan kalau misalnya soft soft kayak gitu kadang gak konversi kalau punya saya gitu tapi kalau punya temen-temen kalau bisa soft dan itu enak kayak gitu ya penyembahnya ya silahkan karena kalau soft kayak gitu biasanya untuk konten tiktok yang memang 3 3 menitan kayak gitu ya maksudnya dibuat apa nih namanya drama atau apa kayak gitu ya jadi soft banget kayak gitu ya untuk atau film indie kayak gitu kayak gitu lah kayaknya jadi kayak cuplikan film kayak gitu kayak gitu soft banget tapi kalau misalnya untuk ads itu saya sih kalau saya sih senangnya yang langsung hard kayak gitu teman-teman juga bisa yang lain nah contohnya ini juga ini coba lihat ya nah ini konversinya oh ini juga tinggi nih konversinya jadi dia tuh sesuai dengan berapa menit ya kalau setahu saya sih seperti itu sih ya jadi coba teman-teman gali sendiri dengan region tentunya Indonesia atau mau region luar inspirasi luar silahkan terus industri nya apa objektif nya apa oh iya ini objektif sorry teman-teman itu objektif nya itu apa terus short nya kan dari tiktok ads manager ya dari laporan gitu jadi teman-teman bisa apa namanya bisa gali-gali sendiri ya jadi objektif nya CTR nya apa PR nya apa klik nya apa berapa bisa bisa dilihat nah mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau koreksi saya salah mohon koreksi teman-teman disini sama-sama belajar saya juga masih belajar kayak gitu dapat tahu teman-teman di luar sana itu ada yang baru atau ada yang belum tahu tentang ini kayak gitu ya inspirasi iklan untuk teman-teman kan sayang kalau misalnya ada tools nya dan ternyata kita nggak tahu kayak gitu sayang itu ya teman-teman sekian video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya selamat menikmati